Intro Oke Kesempatannya kan dikasih ke saya Jadi Saya yang pegang mic disini Saya yang menentukan Ya kan Oke Keren banget kan pengalaman Bu Yanta Keren gak Mau gak ngalamin Orang kalau mau ngalamin mujizat Mesti ngalami dulu Sesuatu biar dia lihat mujizat Saudara mau lihat Mujizat Air berubah Jadi anggur Mesti ngalami dulu Bahwa kehabisan air anggur dulu Mau lihat dulu Air keluar dari gunung batu Di padang gurun Berarti harus ngalami Kehausan Dehidrasi dulu Baru bisa lihat mujizat Kalau selalu ada Itu bukan mujizat Ya memang penyediaan Anda Oke Kita lanjut Slidnya bisa dipasang Ya judulnya Ini menyambung Menyambung dari Share khutbahnya Ibu Yanta Judulnya Kesempatan Katakan dulu Kepada kiri kananmu Kesempatan Nah kurang mantap itu Bukan kesempatan tentara Kayaknya membelai yang ngomong itu Kesempatan Sekali lagi Kesempatan Kesempatan Saya berarti kurang buas Tapi yaudah Kekuatannya segitu Tentara kita ini Aduh Puji Tuhan Masih bisa ngumpul Puji Tuhan Ya Para tentara Para pasukan yang terdasiat Puji Tuhan Oke Saya berharap Tidak ada yang ngantuk Ini masih jam 10 lewat 25 Ya Apa sih kesempatan itu Next Kesempatan itu apa Kesempatan adalah Saat yang tepat Untuk melakukan Sesuatu Saat yang tepat Untuk melakukan sesuatu Apapun Melakukan sesuatu itu Apapun Baik itu Konotasinya Baik Atau konotasinya Negatif Untuk melakukan sesuatu Itu namanya Kesempatan Walaupun saudara itu Melakukan sesuatu Yang jahat Sekalipun Tapi saya gak mau bahas Disini sekarang Itu Ada sebuah Yang namanya Kesempatan Ada waktu Yang kita pakai Untuk melakukan itu Itu namanya Kesempatan Tapi yang saya mau Disini sudah melakukan Sesuatu Yang baik Yang berkenan Yang sempurna Karena itu yang Tuhan mau Melakukan Sampai level Yang sempurna Tuhan Yesus Berkata Hendaklah Eh bukan Enggak hendaklah Haruslah Engkau Sempurna Seperti Seperti Bapak di surga Standar Sempurnanya Bapamu Yang Di surga Bukan standar kita Kita cenderung Pengen melakukan Sesuatu Oh kasih yang terbaik Kasih yang terbaik Yang terbaik Itu standar Siapa Belum tentu Standar Yang terbaiknya Tuhan Gak usah Tuhan Nah terlalu tinggi Standarnya pemimpin itu Sama dengan Standar kita Ibu Panglima Berkali-kali cerita Contohnya adalah Ibu dibuatkan Baju profetik Baju profetik Ibu Ya Ibu ini Bukan orang yang Ya sebetulnya Terima apa aja Ya segini ya oke Tapi Ada standarnya Cuma Yang membuatkan Siapapun membuatkan Baju Ibu Panglima Selalu beli standar Yang dia anggap Itu Terbaik Walaupun berkali-kali Komplet Tapi ya sudah Ibu Panglima Menunjukkan Kehinianya Ya tetap dipakai Ya itu standar Jadi kesempatan itu Adalah Sekali lagi Kita bisa Melakukan Pada saat yang tepat Pada saat yang tepat Dengan momen yang tepat Itu kesempatan Setiap kita Punya Kesempatan Sama tidak Tidak sama Berbeda-beda Berbeda-beda Tapi kesempatannya Sama Maksudnya Kesempatan itu Semua orang Dikasih Tapi berbeda Dalam Apa yang akan dilakukan Dan yang kedua Kesempatan itu Bisa muncul Di waktu Yang Tidak Terduga Sekali lagi Kesempatan bisa muncul Di waktu Yang tidak terduga Bisa tengah malam Ketika saudara tidur Bisa ketika Sudah mengerjakan Sesuatu Tiba-tiba Kesempatan itu Datang Bisa pada waktu Bahkan Saudara Tidak Mengharapkan Sesuatu itu Terjadi Kesempatan itu Datang Itu kondisi Secara Umum Kesempatan Seperti itu Dan Kesempatan Itu Mudah Terlewat Karena Kita tidak Memperhatikan Kita tidak Aware Jadi bisa lewat Ini Ini saya Lagi ngomong Kondisi kesempatan Yang Pada Umumnya Tapi akan kita Lihat Kondisi kesempatan Yang lain Jadi Bisa 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 Kesempatan Itu Kita lewat Dan Kita Tidak Menyadari Ya Sudah Lewat Misalnya Contohnya Saudara Ini Kejadian Di saya Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Ada kan ya Ada Waktunya kan Tidak selama Lama Lamanya Oh Pemutihan Terus kita Setiap saat Mengajukan Oh ya Sudah Diputihkan Bebas Pajaknya Gak Tidak Itu kan Kita Gak Tau Kapan Pemerintah Membuat Itu Ya Betul kan Biasanya Biasanya Itu Menjelang Hari Kemerdekaan RI Biasanya Bulan Agustus Tapi Pernah Saya itu Menunggu Bukan Bukan Tahun ini ya Tahun Lalu itu Ternyata Di bulan Agustus Tidak ada pengumuman itu Tidak ada pengumuman pemutian Pada pajaknya ini sudah nunggu Tidak ada Jadi Artinya apa? Kalau belum bayar, kena denda Tetap harus bayar Pada waktu yang ditunggu-tunggu Tidak datang Tapi ternyata setelah itu Ada pengumumannya Di bulan September Tapi tidak memperhatikan Jadi Lewat Biasanya kalau lewat itu dampaknya apa? Rugi Rugi, karena kita tidak menangkap Dengan baik-baik Tidak melihat Setiap saat, tidak memperhatikan Tidak aware Nah sekarang kita akan lihat kesempatan Di setelah berikutnya Satu hal yang sisi yang berbeda Yang tidak berlaku umum Ya Next Ini Ini yang saya ngomong ini yang berlaku Di kalangan kita Di kalangan Mahanaim Nanti contoh-contohnya sudah akan tahu Kenapa ini terjadi Kesempatan itu Kalau di kita sebagai pasukan Dan di Mahanaim Kesempatan itu kita bisa Tunggu Sangat bisa Contoh Contoh Kan semua diutus nih Pergi Ke provinsi-provinsi Pergi Ke pangsa-pangsa Kita nunggu Kapan ya Kapan Tiba-tiba Ibu memberi pengumuman Kita Akan berangkat lagi Menduduki Meredominate 38 provinsi Mungkin selama ini Kita belum pernah Ikut Meredominate Di provinsi-provinsi Ada disini yang belum pernah Ke provinsi lain Selain DKI Jakarta Dan sekitarnya Ada Coba angkat tangan Yang belum pernah Injak provinsi lain Ada Nah kamu aja Dari Papua Kesini sudah Provinsi lain Gimana sih Ada Sebenarnya semua sudah ya Sudah pernah injak Walaupun hanya Satu Dua Tiga Nah Kalau saya Kesempatannya sudah Kenap 38 provinsi Saya sudah injak Kaki disana Gak usah Ditepungin tangan Itu hal yang Sudah sepantasnya Harus dilakukan Oleh tentara Jadi Kesempatan itu Dinantikan Nah sekarang Saya tanya yang kedua Semua disini Sudah pernah Injak kaki Ke bangsa-bangsa Yang belum Nanti deh Yang belum Coba angkat tangannya Yang belum pernah Injak kaki Ke bangsa-bangsa Oh pemenang Banyak banget ya Waduh PR saya Ya saya doakan Biar Kesempatan itu Datang Dan saudara Menanti-nantikan Kesempatan itu Datang Injak kaki Ke bangsa-bangsa Itu akan terjadi Di dalam hidupmu Bayangkan loh Saya masuk Kemahan Naim Saya masuk Kemahan Naim Belum pernah Satu kalipun Ke Bangsa-bangsa Yang paling Saya inginkan Israel Singapura Malaysia Saya belum pernah Timor Leste Belum pernah Itu tetangga Paling deket Ibarat Cuma melangkah Gini Belum pernah Tapi Di mana Yang terima Mujizat Kesempatan itu Ajaib banget Ini kalau saya cerita Bukan bermaksud Saya mau pamer Mau sombong Mau Enggak Saya mau cerita Tuhan itu Ajaib Tuhan itu Luar biasa Selain saya Injak kaki Di 38 provinsi Saya injak kaki Di bangsa-bangsa Itu banyak banget Dulu Saya ini Kerja di bank Banknya Kalau saya sebut Sudara Pasti semua tahu Bahkan punya rekening Di situ Banknya gede banget Saya kerja di situ Berapa tahun Sudara Bukan setahun Bukan dua tahun Empat belas tahun Saya kerja Di bank itu Dan banknya ini Kalau orang Training itu Dikirim Minimal ke Singapura Ada yang Sampai ke Jepang Ada yang Sampai ke Belanda Ada yang ke Amerika Ada yang ke Australia Dan itu Pakai undian Jadi kita Stand by Stand by Buat Paspor Sudara ini Yang mau pergi Ke bangsa-bangsa Kalau gak punya Paspor itu Ngimpi Ngimpi kali ye Gak ada Itu adalah Kuncimu Untuk masuk ke Bangsa-bangsa Itu kuncinya Paspor Jadi siapkan Paspor dulu Nah saya ini Bikin paspor loh Bikin paspor Bertahun-tahun Paspor Kalau yang Dulu itu Lima tahun Sudah Kadaluarsa Yang sekarang Sepuluh tahun Baru kadaluarsa Lumayan Saya bikin Paspor pertama Lima tahun Bersih Banget Dari tahun Buat Sampai Kadaluarsa Lima tahun Nol Gak ada Stempel Visanya Sudara itu Kalau keluar negeri Akan Distempel Di buku Paspor Cap Negara mana Oh itu Membanggakan Saya Lima tahun Nol Menyerah gak? Enggak Bikin paspor lagi Siapa tahu Saya dapat undian Saya training Ke Jepang Ke Amerika Enggak tuh Belong juga Lewat Lima tahun lagi Nol lagi Dan saya gak tahu Sampai kapan nih Ternyata Di tahun ke-14 Saya Terhentikan Stop Di bank itu Dan Paspor saya Kosong Tidak pernah Injak kaki Begitu Maso Mahanaim Berharap pun Secuai pun Tidak Gak pernah Berharap Gak mungkin Ada kesempatan Lagi Saya Kubur Dalam-dalam Kesempatan Untuk Menginjakkan Kaki Ke Bangsa-bangsa Provinsi Jadi Waktu Saya Cuma Injak Pulau Jawa Sampai Bali Lompat NTT Karena Waktu itu NTT Karena Saya Dapat Job Dari UNICEF Meliput Kegiatan Pengungsian Timor Leste Jadi Timor Leste Sampai Timor Timor NTT Dan itu Paling Bater ya Seluruh Jawa Udah Tambah Lampung lah Sumatera Kesannya gak tahu Kalimantannya Enggak Sulawesi Lagi Enggak Apalagi Maluku Papua Udah gak pernah Itu Waktu saya Di Bang yang itu Tadi Nah Lagi-lagi Waktu Masum Bahannya Berarti kan Cuman itu aja Provinsinya Paling 6-7 Provinsi Bangsa-bangsa 0 Tapi Saya ngomong nih Hari ini Sekali lagi Bukan bermaksud Mau sombong Mau pamer Tapi saya sedikit Menggelitik Saudara Kesempatan Dimahanaim Selalu Ada Berbeda dengan Slide pertama Tadi ya Kesempatan Dimahanaim Itu Saudara Setiap saat Bisa terjadi Dalam hidup Saya hari ini Ntar aja deh Tunggu Kesempatan Kesempatan Ya Ditunggu Saudara Nunggu Itu Termasuk Saudara Kelompok Pasif Kalau nunggu Maaf Kalau sudah Tersinggung Dengan istilah itu Nah Kesempatan Yang berikutnya Slide-nya Bisa ditampaikan Adalah Bisa diberikan Bisa juga Diterima Nah ini Levelnya Sedikit Beda Nggak cuma Nunggu Tapi kita Aktif Mungkin kita Berdoa Kita minta Supaya Kita Dapat Kesempatan itu Dan benar Kita dikasih Kesempatan Kita Diterima Diberi Kesempatan Atau menerima Kesempatan Ini Setelah Sekian Kalinya Saya udah Injak kaki Ke Beberapa Beberapa Tiba-tiba Bu In Bilang Ini Saya ingat Tahunya 2000 2016 Jadi Sekitar 7 tahun Belum ada Istilah Rule the word Belum Tapi Bu In Waduh Ini Kita Lagi Seruk-seruknya Kita Mau Utus Ke bangsa-bangsa Wah Semua Anda Deg-degan Kemana Dapatnya Bu In Itu Bawa kantong Kressek Saya ingat Kantong Kressek Isinya Itu Negara-negara Tapi digulung Kayak arisan Tapi ini Masih di kalangan Pemimpin-pemimpin Yang di Green Room Jadi kantong Kresseknya Itu Isinya Gulungan Negara Bu In Sendilah Mengedarkan Ambil 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 Satu Wah Dapatnya Mana Ini Ya Kan Deg-deg-deg-deg Semua Semua Pengennya Pasti Dapat Negara Yang Keren Yang Bagus Saya juga Baru Ke beberapa Negara Sudah Akhirnya Ke beberapa Negara Dan Ini Momen Yang Ini Ke Sebuah Negara Yang Sebetulnya Sebetulnya Tidak Terlalu Saya Harapkan Karena Masih Banyak Negara Negara Lain Walaupun Saya Pengen Mengunjungi Seluruh Dunia Tetapi Ini Satu Negara Saya Dapat Aduh Kok Ini Negaranya Kayaknya Tidak Tidak Populer Banget Terus Saya Kalau Gitu Langsung Pengennya Pemetaan Sel singkat Negara Ini Kayak Gimana Waduh Bekas Jajahan Perancis Dan Masih Berlaku Ini Bahasa Disananya Bahasa Perancis Aduh Matang Negaranya Adalah Evorikos Sebuah Negara Di Afrika Sebetulnya Saya Bila Gini Tuhan Kok Enggak Dikasih Negaranya Yang Enak Dulu Tuhan Negara Ini Afrika Ya Saya Mau Ke Afrika Tapi Jangan Yang Sekarang Tuhan Seperti Itu Sorry Tahunnya Saralat Tahun 2013 2013 2013 Jadi Sudah Sepuluh Tahun Berlalu Karena Waktu Itu Harus Buat Kartu Vaksin Juga Supaya Tidak Flu Disana Namanya Seluruh Negara Afrika Itu Flu Kuning Kita Divaksin Harus Ke Bandara Bukan Di Harianya Sebelumnya Ke Bandara Buat Situ Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Ingat Dan Itu Kita Yang Pergi Ke Afrika Lumayan Banyak Banyak Afrika Itu Ada 55 Negara Saya Ingat Dan Itu Kita Semua Pergi Ada Negara Memang Kecil Ada Negaranya Yang Gede Ada Yang Negaranya Bagus Juga Seperti Afrika Selatan Negaranya Keren Bagus Saya Dapetnya Evo Rikos Gak Terlalu Populer Disana Ada Pemain Bola Yang Cukup Terkenal Juga Tapi Juga Gak Terkenal Banget Sudah Yang jadi Masalah Adalah Kesempatan Itu Sudah Diterima Sudah Diberikan Sudah Pertaya Kalau Kalau Kita Di Mahanaim Ya Diberi Kesempatan Berarti Itu Artinya Sudah 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 Harus Cari Dana Sendiri Mungkin Diberikasi Uang Saku Tapi Sudah Pertayalah Ibu Pengen Kita Punya Iman Yang Sebesar Besarnya Dikasih Uang Sakunya Itu Ini Maaf Kata Ya Bukan Mau Apa Biaya Untuk Ke Afrikanya Itu Untuk Tiketnya Pulang Pergi Itu 30 Juta Belum Disana Nginapnya Belum Makannya Belum Yang Lain Sudah Tahu Dikasih Berapa 10% Perpuluhannya 3 Juta Artinya Untuk Tiket Aja Butuh 27 Juta Yang Harus Didapatkan Baru Tiket Disananya Kan Perlu Makan Perlu Transport Perlu Melakuin Kegiatan Gak Mungkin Kita Unyuk Datang Kesana Terus Kita Gak Bikin Apa-apa Gak Mungkin Harus Buat Sesuatu Sejujurnya Iman Saya Gak Nyampe Sejujurnya Itu Bulan Oktober Kayak Gini Bulan Oktober Saya Berangkat Itu Kalau Gak Salah Harusnya Tanggal Bukan Harusnya Tanggalnya Itu 23 23 Oktober Dan Sampai Kurang Dua Minggu Dana Ditabungan Saya Ada Lima Juta Ditambah Tiga Juta Lapan Juta Itu Sudah Didoakan Selama Hampir Dua Bulan Karena Sudah Diundikan Itu Dari Bulan Agustus Gak Ada Dananya Saya Udah Doa Udah Mengaum Udah Teriak Udah Tindakan Profetik Injak Injak Negaranya Petanya Aku Katakan Sedot Duitnya Untuk Berangkat Ke Evorikos Gak Terjadi Nah Saya Ini Dikasih Satu Teman Teman Ini Dari Rumah Sialum Anak SMK Bedanya Apa Dengan Saya Dia Sama Pemimpin Rumah Sialum Yang Lama Yang Sudah Almarhum Yang Mungkin Tahu Sama Cili Dia Dia Itu Karena Kepingin Banget Anak Ini Banyak Jasanya Jadi Tetap Berangkat Dibayani Full 100% Bayangkan Itu Partner Saya Yang Menemani Saya Berangkat Ke Afrika Dia Dapat 100% Dia Udah Senyum Senyum Aja Happy Kan Dapat Kan Tinggal Berangkat Nah Anaknya Saya Ajakin Ngomong Gak Ngerti Apa-apa Enak Aja Kamu Sekarang Bikin Pemetaan Buat Pemetaan Bikin Begini Saya Kasih Tugas Bikin Tumen Bikin Patok Udah Saya Masih Bergumum Tapi Memang Cara Ibu Panglima Kita Memberikan Supaya Kita Punya Iman Itu Keren Sampai Di detik-detik Terakhir Saya kan Zaman dulu Gak ada Kayak model 2013 Gak ada Model Tiket.com Atau travel Loka Belum ada Zaman Jadi Pesannya Lewat Biro Perjalanan Nah Saya Pesan Biro Perjalanannya Tiket Booking Dululah Booking Karena Belum punya Duitnya Orangnya Yang dari Biro Perjalanan Sampai Bilang Gini Pak Ini Booking Sudah Saya Mundurin Seminggu Minggu Depan Bapak Ada Uangnya Ada Minggu Depannya Dia Telepon lagi Pak Bisa Transfer Hari Ini Aduh Nanti Bisa Mundurin Lagi Gak Katanya Ada Tapi Saya Belum Bisa Transfer Pada Gak ada Uang Minggu Depan Lagi Sampai Tiga Kali Akhirnya Orang Itu Tahu Kalau Saya Gak Punya Duit Gini Aja Pak Saya Ini Jadi Jelek Nanti Travel Ini Kalau Udah Booking Tapi Gak Dibayar Gak Dibayar Udah Minggu Depan Saya Kasih Satu Kali Lagi Bapak Hari Senin Ya Pak Tolong Bapak Bayar 3000 Dolar Kali Dua Iya Tolong Ya Pak Sampai Gitu Ini Udah Terakhir Pak Jangan Ketunda Lagi Nanti Kita Dari Maskapenya Itu Dapet Nama Jelek Lah Gak Dipercaya Lagi Iya Dan pagi itu Biasa ada Dopak kan Senin pagi Yang jam 5 Itu Waktu itu Bagian belakang Itu masih Terbuka Masih Kelihatan kacanya Masih bisa tembus Pandang ke sana Dan di akhir Dan di akhir Dopak itu Ibu bilang Gini Semua Sekarang Waktunya Menjarah Ayo Menjarah Ambil Untuk Berangkat Ke Bangsa Bangsa Rupanya Gak Cuman Saya Banyak Juga Yang Belum Belum Punya Dana Untuk Bangsa Bangsa Saya Ini Bagian Cuman Sepakat Ibu Ngomong Saya Sepakat Saya Mau Dan Saya Persis Duduknya Disitu Saya Langsung Balik Badan Saya Tangan Saya Begini Kekaca Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Jarah Semua Kekayaan Untuk Aku Berangkat Ke Eforikos Dan 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 Selesai Turun kan Lewat tangga Sini Sama Saya Turun Juga Ada Satu Orang Ini Orang Yang Suka Kemahanaim Tapi Dia Dia Bukan Bukan Kerja Dimanaim Bukan Pelayan Dimanaim Tapi Orang Itu Suka Datang Bapak Pas Bareng Di Sebelah Saya Gini Dia Nanya Pak Kemana Oh Saya Ke Afrika 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 Mana Eforikos Oh Berangkat Kapan Tanggal 23 Udah Tinggal Dua Minggu Lagi Ya Pak Iya Oh Oke Deh Dan Saya Kantor Saya Lantai Empat Berhenti Saya Belok Lantai Empat Dia Turun Pulang Sudah Ngerti Enggak Terjadi Apa Jam Sebelah Siang Kantor Saya Diketuk Bapak Yang Ngobrol Tadi Sama Saya Turun Tangga Itu Nongol Di Depan Pintu Saya Oh Iya Pak Kenapa Ya Pak Ini Tadi Tuhan Suruh Saya Nabur Sedikit Buat Tambah Tambahan Siapa Diperlukan Untuk Berangkat Ke Afrika Oh Iya Saya Terima Enggak Dimasukin Ke Amplop Itu Cuma Saya Lihat Ber Kertas Fotokopian Yang Enggak Kepakai Itu Uangnya Dilipet Disitu Tipis Segini Saya Menduka Duka Paling 2 juta 3 juta Ini Sudah Saya Doakan Orangnya Pergi Saya Tidak Langsung Buka Saya Taruh Di Meja Saya Bunda Nanya Kok Enggak Dilihat Si Ya Paling 2 juta 3 juta Bunda Aku Pengennya 3.000 Dolar Jadi Dilihat Dululah Gitu Saya Buka Siok Persis 3.000 Dolar Persis 3.000 Dolar Jumlahnya Saya Nangis Saya Bertobat Tuhan Kadang Kadang Imanku Gak Nyampe Tapi Engkau Terus Memberi Kesempatan Dan Melatih Aku Untuk Aku Naik Terbang Tinggi Sehingga Kita Kita Berangkat Dan setelah Itu Dana Untuk Keperluan Lainya Mengalir Dengan Sendirinya Sampai Menuntaskan Sampai Bisa Penginjilan Disana Dan itu Benar-benar Cara Tuhan Membuat Sayap Kita Semakin Kuat Itu Cuma Satu Contoh Saya Saya Bisa Cerita Contoh Makanya Saya Bilang Kalau Saya Ceritain Ini Nanti Kita Jaman 6 Surah Belum Untuk Pulang Bisa Sampai Besok Kasian Sudara Nanti Kelaparan Semua Jadi Kesempatan Itu Pada Waktu Diberikan Dan Kita Terima Tapi Bisa Yang Poin Ketiga Adalah Kesempatan Itu Bisa Diciptakan Kok Kesempatan Diciptakan Aneh Banget Iya Kalau Di Mahanaim Tidak Ada Yang Mustahil Kita Bisa Menciptakan Kesempatan Caranya Caranya Saudara Sebagai Tentara Saudara Tanya Tuhan Engkau Mau Aku Melakukan Apa Tapi Saudara Serius Tanya Sama Tuhan Tuhan Engkau Mau Aku Melakukan Apa Dalam Kondisi Begini Saudara Jangan Mikir Dulu Apa Biayanya Apa Yang Diperlukan Tidak Tanya Tuhan Dulu Misalnya Tuhan Bila Kau Berangkat Ke Papua Ke Suku-suku Di pedalaman Saudara Langsung Aduh Beratlah Tuhan Biayanya Besar Jauh Saya Takut Ini Tidak Baga Terjadi Saya Kasih Tahu Rahasia Firman Tuhan Rahasia Suara Tuhan Itu Ketika Saudara Tanya Ketika Saudara Tanya Tuhan Tuhan Itu Langsung Jawab Perhatikan Cek Begitu Saudara Tanya Sungguh Sungguh Ke Tuhan Tuhan Itu Detik Yang Sama Tuhan Akan Jawab Jawaban Itu Bukan Saudara Teringat Didengar Deringat Iya Bisa Sangat Bisa Audible Itu Bisa Tapi Tuhan Itu Bicara Lewat Suara Hati Cuma Tidak Tidak Bisa Membedakan Ini Suara Tuhan Atau Suara Setan Atau Suaramu Tapi Ini Tips Yang saya Alami Begitu Saudara Tanya Detik Yang Sama Itu Muncul Jawaban Di hatimu Suaranya Enggak Hai Anakku Enggak Kayak Gitu Suaranya Biasa Suaranya Cenderung Lembut Akan Menjawab Pertanyaan Saudara Akan Menjawab Tapi Biasanya Jawaban Tuhan Itu Enggak Masuk Akal Membuat Kita Itu Ah Masa Si Enggak Mungkin Misalnya Gini Ini Pernah Terjadi Saya Kasih Contoh Yang Pernah Terjadi Saya Contoh Ya Di SARK Pak Pertus Selalu Gini Kalau Mau Masih Persembahan Saudara Berdoa Berapa Yang Saudara Kasih ke Tuhan Ya Saya Berdoa Tuhan Aku Kasih Kolektanya Berapa Di Dompetku Ada Uang 150 Ribu Di ATMku Tuhan No Karena Tadi Baru Saya 150 Ribu Baru Saya Ambil Dan Saya Masukkan Dompet Tuhan Saya Kasih Berapa Saya Pikir Udah 50 Ribu Tapi Jawaban Tuhan Itu Bikin Saya Syok Kaget Jawaban Tuh Berapa 5 Juta Ih Suara Tuhan Apa Suara Setan Apa Apa Ini Nggak Mungkin Tuhan Tau Di ATM Kuno Dan Sisanya Cuma Cuma 150 Banyak Orang Tuhan 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 Ada suara lain lagi, iya benar, enggak mungkin Tuhan itu meminta yang kamu enggak punya. Ada suara lain lagi, iyalah yang kamu kasih yang ada di dompetmu, enggak mungkin lah, Tuhan itu bukan Tuhan seperti itu. Ada suara lain lagi, iya, jangan kasih karena kamu terdorong emosi, itu enggak benar. Dan suara lain itu menjadi noise yang terus berkumandang, bergaung di hati. Suara Tuhan itu akan hilang dengan sini. Begitu engkau tidak percaya dengan jawaban Tuhan. Tapi saya langsung sadar, enggak, aku yakin yang pertama aku dengar adalah suara Tuhan. Aku kebaskan semua noise. Bisa enggak? Enggak mudah. Saya datang, saya tulis di amplopnya itu, saya enggak mau janji iman, karena janji iman itu hutang sebenarnya. Saya akan transfer sejumlah lima juta. Tapi saya enggak mau bilang janji iman, enggak. Saya enggak mau hutang, enggak mau kayak pinjol gitu, enggak mau. Jadi, akhirnya, saya mengambil apa? Langkah iman. Kan pulang dari SARK, waktu itu masih di, mana, Balai Samudera. Itu ada ATM BCA yang depannya situ. Saya ke ATM BCA, itu dengan nekat. Saya masukkan pin, saya cek saldo. Sudah tahu saldonya berapa? Lima juta sekian. Tuhan serius banget. Tuhan serius banget. Dan itu terjadi berkali-kali dalam hidup saya seperti itu. Saya enggak pikir panjang, saya enggak mikir apa-apa. Langsung saya lihat, saya catat nomor transfernya berapa, saya transfer lagi. Lima jutanya. Habiskan. Paling tinggal ada sisa berapa puluh ribu yang enggak bisa diambilkan. Tiga puluh ribu, empat puluh ribu yang enggak bisa ditarik, enggak bisa lagi. Cuma dari ketahatan itu, sudah tahu enggak? Besoknya, masuk lagi. Lima juta, yang saya juga enggak tahu sumbernya dari mana. Yang itu enggak tahu sumbernya dari mana, enggak tahu. Enggak ada pengirimnya. Besoknya, hari selasanya, itu hari Senin. Hari selasanya, masuk lagi. Lima juta yang saya juga enggak tahu. Itu loh, ketaatanmu akan menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kamu duka. Nilai dan harga dan ketaatan itu, itu blend. Bagianmu, dengar suara Tuhan. Kerjakan. Jangan mendengar suara Tuhan dan seperti saya tadi awalnya. Enggak mungkin lah. Iya, enggak mungkin. Enggak masuk akal. Iya, enggak masuk akal. Ah, suara emosi itu. Emosi, ngasih emosi. Iya. Ketika kau dengar itu tadi seperti saya kembali ke yang pertama, Tuhan ngomong. Berangkat kamu ke dalam Papua, lainin jiwa-jiwa di sana. Tapi Bu Hintu belum ngutus untuk ke provinsi-provinsi. Saudara, saya ngomongin, ini maha naim. Segala hal di luar dugaan. Hari Sabtu kau bisa menghadap. Bu Hintu kalau Sabtu kan yang ngantri panjang tuh. Minta doain. Kok kamu udah berdaya Tuhan? Kamu ngomong. Bu, tolong doakan saya. Tolong konfirmasi. Apakah benar saya diutus oleh Tuhan untuk berangkat ke dalam Papua? Jawabannya, Ibu itu sangat pekah. Nabi yang ajaib. Saudara, kami doakan. Iya. Kalau benar, iya. Kamu berangkat. Itu namanya menciptakan sebuah kesempatan. Tapi seringkali kita tidak menciptakan kesempatan, kita nunggu. Bahkan ketika kita nunggu, kesempatannya lewat, kita enggak tahu. Nah, itu namanya hoflok. Mahanaim enggak berlaku seperti itu. Ya. Maaf ya kalau tersinggung dengan kata-kata saya. Tapi, ada kesempatan yang bisa dibuang. Kok aneh sih? Iya. Kita bisa sangat membuang kesempatan. Banyak alasannya. Misalnya tadi diutus ke bangsa-bangsa. Kesempatan itu datang. Kesempatan itu diberikan. Bahkan mungkin ditunjuk. Berangkat kamu. Ke negara ini. Atau ke provinsi ini. Atau melakukan ini. Terus kita bilang gini. Aduh. Duit lagi. Lagi enggak bokek. Enggak punya duit. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Enggak berangkat. Itu tandanya. Membuang kesempatan. Pada Tuhan itu selalu menyertai. Tidak ada seorang tentara berangkat berperang dengan biaya sendiri. pegang firman itu. Pegang firman itu. Alasan lain bisa membuang apa? Takut. Aduh Tuhan. Saya takut. Nanti gimana kok ke Papua itu. Apalagi saya enggak bisa berenang. Tenggelam lah saya nanti. Masuk ke dalam. Aduh. Saya nanti dikikitin ular-ular. Apa-apa segala macam. Nanti saya dimakan suku primitif. Enggak ada suku primitif. Itu hanya ketakutan di dalam otakmu. Sehingga kau membuang kesempatan ketika Tuhan perintahkan. Hati-hati. Jangan sampai kesempatan itu dibuang. Next slide. Nah respon kita itu apa? Next. Respon kita ketika kesempatan itu datang atau diterima. Cuma tiga responnya. Yang pertama. Segera mengerjakan. Apapun alasannya. Apapun kondisinya. Segera kerjakan. Karena kadang-kadang itu ada satu urgensinya. Yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi jangan kita membatasi cara kerja Tuhan. Dengan otak kita yang cuma segede bakpau. Tuhan itu alam semesta. Pikirannya tak terjangkau. Otak kita cuma segede bakpau. Segera kerjakan. Segera kerjakan. Apapun resikonya. Tapi bukan berarti tidak ada resiko ya saudara. Kalau kita pelajari. Rasul Paulus. Dia penulis Alkitab 13 kitab. Legendari sampai sekarang. Kitab-kitabnya. Dibaca kita semua. Pada waktu dia memulai pertobatannya. Dan mulai penginjilan. Diutus Tuhan. Kepada raja-raja. Kepada bangsa-bangsa. Ke negara-negara lain. Mulus. Atau enggak. Mulus. Atau banyak sekali tantangannya, rintangannya, halangannya. Saudara baca Alkitab kan. Banyak banget. Dilemparin batu. Masuk penjara. Dianiaya. Disiksa. Mengalami pecah kapal karam. Terkatung-katung di laut 24 jam. Kalau saudara baru ngalamin. Mobilnya mogok. Oh itu kecil banget. Saya tuh kadang-kadang. Kalau lagi ngalamin sesuatu. Terus. Saya cuma. Ya. Kok gini ya. Saya langsung ingat Paulus emak. Paulus enggak komplain kok. Tuhan loh yang ngutus. Tapi kapalnya pecah tuh di tengah laut. Nempel badannya. Di belahan papan. Terkatung-katung loh. Enggak makan, enggak minum. Sehari semalam dikatakan. Untung enggak datang ikan hiu gigit. Enjoy aja sama Tuhan itu. Tetap ada. Tantangannya. Tetap ada. Yang kita akan hadapi. Selama bersama Tuhan kok. Minggu lalu saya ngobrol sama anak pemenang. Ini, ini, ini cuman. Ini ya. Guyonan. Sudara jangan. Jangan sudah anggap nanti saya sesat. Saya nanya gini. Ke anak-anak. Kalau kamu jalan sama Tuhan. Ya. Jalan sama Tuhan. Sekali-kini guyonan ya. Terus ternyata. Waktu kalian diajak masuk surga. Ternyata Tuhan gak ada di surga. Tapi Tuhannya ada. Lagi jalan-jalan di neraka. Kok milih mana? Bingung mereka jawab. Ada yang jawab juga. Sudara kalau kita lagi jalan sama Tuhan. Terus masuk ke surga. Tapi pas masuk surga Tuhannya gak ada di situ. Pas sudah lihat. Tuhannya di neraka. Sudara ikut mana? Nah. Sudah pintar jawabannya. Kalau sama Tuhan. Mau nyemplung ke sumur pun. Oh ada Tuhan. Ngapain? Sekali lagi ini guyon ya. Jangan nanti sudara ngomong. Waduh nih. Ayah ngajar sesat ini. Tuhan gak di surga tapi di neraka. Ya bisa aja kan. Loh. Tuhan Yeshwa itu. Pada waktu dia tiga hari di alam kubur. Dikuburkan itu. Dikatakan. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dan dia membawa naik tawanan-tawanan. Itu sudah membebaskan orang-orang. Dari alam maut. Dari hades. Yang sudah ditahan. Sejak zaman penciptaan. Zaman Adam dan Hawa. Zaman dulu itu. Belum berlaku ya. Misalnya begini. Tidak. Firmanya kan berkata. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapak. Di surga tanpa melalui aku. Dan firman itu berlaku. Jadi sejak zaman Adam Hawa sampai zaman Noh, zaman Abraham dan semuanya itu. Sampai sebelum kelahiran. Sang Mesias Yeshwa Hamasiyah. Mereka tidak ada di Firdaus. Surga belum di Firdaus dulu ya. Mereka ada di hades. Atau di alam maut. Dan itu perlu dibebaskan. Ini pelajaran sendiri nanti. Perlu dibebaskan. Jadi ya turun. Ambil mereka semua tawanan-tawanan itu. Saya tidak menerangkan. Ini lama sekali ke Bapak. Jadi lain kali. Tapi kerjakanlah. Ada jaminan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dimanapun kau berada. Saya percaya. Paulus waktu terkatung-katung di tengah laut. Cuma dengan sebatang papan itu. Di depannya. Ada Yeshwa Hamasiyah lagi ngobrol sama dia. Lagi jalan di atas air atau duduk di atas air ngobrol. Paulus. Gimana rasanya kamu? Kapalmu pecah. Berantakan semua. Tapi aku jamin gak ada yang mati kan. Iya sih. Cuma dingin Tuhan. Ya biar kamu ngerasain lah. Sampai duduk di air. Tuhan Yeshwanya ngobrol sama Paulus. Nanti mau gak kalau aku kasih lagi. Sebuah kejutan lagi. Siap Tuhan. Kamu belum pernah ngerasakan. Kamu kan suka ngelemparin batu ke orang-orang dulu. Menganeh ya orang Kristen. Nanti pulang dari sini kamu ngerasain ya. Dilemparin batu yang segede-gede. Dari segede kepalan tangan sampai segede ban mobil. Itu ngobrolnya itu sambil terkatung-katung di laut gitu. Sekali lagi penilaian saudara bagaimana mau sesat. Sudah terkena sesat kan. Oke. Yang kedua. Pada waktu kesempatan itu datang. Rata-rata kita menunda. Menunda. Tidak langsung mengerjakan. Itu penyakit. Penyakit turunan. Penyakit menular. Yang ada di dalam diri Rika itu adalah penundaan. Nunda. Bentar ya Tuhan. Yang paling gampang deh. Saya mau kasih contoh. Paling gampang. Alarmu di pagi hari bunyi. Saudara baru tidur. Tiga jam. Atau dua jam. Aduh. Aduh. Jam tiga. Jam doa. Tuhan. Lima menit Tuhan. Bener Tuhan. Lima menit janji. Saya bangun. Saya doa. Saya tanya. Persis lima menit saudara bangun. Atau satu jam. Pangiripang Satu jam Itu terjadi ke saya juga Jadi sebenarnya itulah Penundaan itu bisa berefek Panjang Jangan menunda Ketika kau dapat Kerjakan Nanti saya kasih ayat-ayatnya Ayatnya ini Dari Kitab terjemahan The Passion Waduh ayatnya bagus banget Yang ketiga Adalah Cuek Atau acuh-ta'acuh Saudara seringkali Kata acuh itu Salah kaprah Salah pengertian Kalau acuh itu artinya Kalau di kamus bahasa Indonesia Kamus besar bahasa Indonesia Acuh itu justru memperhatikan artinya Yang Benar adalah Acuh-ta'acuh itu artinya cuek Masa bodoh Nggak tahu Nah itu paling bahaya Sebenarnya dari antara Segera mengerjakan Menundaan itu paling bahaya adalah Acuh-ta'acuh Masa bodoh Nggak tahu Acuh-ta'acuh itu terjadi Sejak zaman Siapa? Nuh Nuh diperintahkan Tuhan Membuat bahtera Yang sangat besar Yang harusnya isinya bukan binatang Isinya orang Tapi orang Yang mendengar Pemberitaan Nuh Tentang keselamatan Dan bencana yang akan datang Semuanya Cuek Acuh-ta'acuh Masa bodoh Bahkan keluarga besarnya Nuh Lihat Keluarga besarnya Nuh Keluarga besarnya Nuh Yang diselamatkan kan cuma Nuh istrinya Anaknya tiga Dan benatunya tiga Lah umumnya Tante-tantanya Nenek-neneknya Kok nggak ada? Ini kelompok yang Acuh Tak acuh Yang cuek Endingnya apa? Tidak Selamat Oke kita lihat Ayatnya Segera mengerjakan ini Ayatnya Sekali lagi sampai dari Terjemahan The Message Ya Bagus banget 1 Korintus 7 Ayat 21 dan 22 Tetaplah di tempatmu Saat Tuhan Memanggil Namamu Ingat Tuhan Memanggil namamu Seperti kitab Inje Yohannes Dikatakan Domba-dombanya Dipanggil sesuai Namanya Kalau kita dombanya Tuhan Kita akan dipanggil Sesuai nama kita Wawan Andreas Nanapis Nanapis gitu ya Antonia Dipanggil Apakah kamu seorang Budak Kamu Budak bukan? Budak bukan? Nah gak berani jawab kan? Tentara kok gak berani jawab Jawab aja Paling salah nanti Apakah kamu seorang Budak? Perbudakanlah Perbudakan bukanlah Penghalang Untuk Taat Dan Percaya Kita tuh sering Diperbudakan Duit Dengan Drakor Dengan Game Dengan Minuman keras Dengan Pornografi Itu perbudakan Tapi walaupun Kau sering Diperbudak Ya Itu bukan Menjadi penghalang Untuk taat Dan percaya Ketika namamu Dipanggil Saya tidak bermaksud Anda terjebak Ini kata Paulus ya Saya tuh Paulus Saya tidak bermaksud Anda terjebak Dan tidak Bisa pergi Maksudnya gak bisa Dari keluar dari perbudakannya Jika Anda Mempunyai Kesempatan Untuk Mendapatkan Kebebasan Dari narkoba Dari rokok Dari onani Ambillah Saya hanya mencoba Untuk menunjukkan Bahwa Di bawah Di bawah Guru baru Anda Kita punya guru baru Setelah kita dibebaskan Namanya Yeshua Masya Anda akan Mengalami Kebebasan Luar biasa Yang tidak pernah Anda impikan Setelah kita dibebaskan Kita punya guru baru Yeshua Masya Kita mengalami kebebasan Lebih dari kita impikan Yang sangat luar biasa Sebaliknya Jika Anda Bebas ketika Kristus memanggil Guru memanggil Anda akan mengalami Perbudakan yang baru Namanya Perbudakan Adonai Adonai itu Bahasa Ibrani Artinya Tuhan Kita My Master Tuhan kita Majikan kita Yang Menyenangkan Yang tidak pernah Anda impikan Sudah dipindahkan Dari budak dunia Budak narkobat Dan selamanya Semuanya tadi Pindah Jadi budaknya Adonai Budak cinta Itu namanya Hineni tadi Sudah kan mengalami itu Mengalami sesuatu Yang sudara itu Kebayang pun Mimpi pun enggak Nah sekarang saya kasih tahu Ketika saya diperbudak Oleh Bang dulu Bahkan saya itu masih suka Dugem-dugem Pada waktu itu Ketika saya jadi budaknya Adonai Akhirnya saya Yang tidak pernah Menginjakan kaki Ke negara-negara Saya Detik hari ini Sudah Menginjakan kaki Di 34 negara Dan 7 Benua Benua yang setiap kali Dikeluarkan itu Saya sudah injak semuanya Asia sudah pastikan Asia Tempat tinggal kita Australia Amerika Afrika Yang tadi saya ceritakan Eropa Antartika Amerika Selatan Saya sudah semua Sekali lagi Bukan mau nyombong Itu karena saya jadi Budaknya Adonai Tuhan Tuhan Master kita Yang kita sembah Lebih dari Yang saya impikan Saya tidak pernah Mimpi kok sampai Segitu banyak negara Saya cuma Pengen ke Israel Pada waktu itu Nabung aja Sudah Berapa tahun Tiga atau empat tahun itu Tabungannya Cuma isinya berapa Sudah 800 ribu Mau ke Israel Pakai apa Sudah PK saya berapa Saya mau kasih tau ya PK saya Pertama masuk Mahanaim 25 tahun yang lalu 50 ribu Tapi Tuhan Bawa saya Keliling dunia Sudah Jangan pernah Beri kemuliaan Buat Tuhan Ada sebuah Peristiwa di kayu salib Yang saya mau kasih tunjuk ke Sudah Ini Sesuatu tentang Kesempatan Ya Yang disalib Berapa orang Sudara Berapa orang Tiga Yang bisa memberi Keselamatan Menolong kita Berapa Yang dua Berarti Penjahat Bajingan Bangsat Dan semuanya Pemerkosa Perampok Pembunuh Di kiri kanannya Kalau ngomong Kesempatan Kesempatan mereka Tinggal terakhir Karena kesempatan itu Langsung Ilang pada waktu Sudara Mati Gak akan ada lagi Kesempatan selah mati Selesai Semuanya Finish Tapi gak strong Dua-duanya Tinggal punya Kesempatan Terakhir Mungkin Tinggal berapa Jam lagi Umurnya Dua orang Yang sangat Jahat Punya Kesempatan terakhir Saudara tahu Reaksi dan Respon Mereka berdua Tidak sama Yang pertama Responnya Engkau kan Mesias Ngatain Tuhan Yesus Engkau Mesias Engkau Yesus Selamatkan dirimu Ngapain kau tergantung-gantung Di kayu salib ini Kesakitan Ditonton Orang Malu Ditelanjangi Setelah kau selamatkan dirimu Selamatkan kita juga Berdua Menurut saudara Menurut saudara Itu Respon Atau kata-kata Yang bijak Atau kata-kata Yang menghina Menghina banget Semenghina-menghinanya itu Lihat Orang pertama Dikasih Kesempatan Yang sama Responnya Reaksinya Menghina Loh Dia sebentar lagi mati Ibarat dia Tidak tahu Siapa Tuhan Yesua Apa salahnya Dia bertopat Di akhir hidupnya Pasti mati Tidak mungkin Ada mujizat Buat dia Pakunya copot Jatuh Dia bisa terbang Tidak ada Lihat Orang Sudah sekarat Tinggal mati Tapi Responnya Kayak gitu Tanpa disadari Kita seringkali Kayak gitu Tuhan kasih contoh Orang Yang kedua Beda Beda banget Dia menegur Orang yang satunya itu Kamu gak pantas loh Kamu ngomong seperti itu Sebentar lagi Kamu tuh mati Gak harusnya Kamu mengucapkan Kata-kata seperti itu Dan dia Ngomong Kepada Tuhan Yesua Ini kalau Ngomongnya kalau Di the message-nya itu Keren Dia ngomong begini Kemudian dia berkata Yesua Ingatlah aku Ketika engkau Memasuki Kerajaanmu Dia tahu Tuhan Yesua punya kerajaan Dan dia berkata Dan Tuhan Yesua berkata Jangan khawatir Aku akan melakukannya Artinya Artinya Tuhan Yesua akan ingat Hari ini Kamu akan Bergabung Denganku Di Firdaus Artinya Hanya kalimat Yang di ucapkan Yang di ucapkan juga Dia gak buat apa-apa Gak berlutut Gak menyembah Karena tergantung Gak bisa bertobat Gak bisa berlutut Dapat jawabannya Hari ini juga Kamu bergabung Di Firdaus Ada jaminan Yang Tuhan Yesua berikan Kesempatan Yang sama Respon yang berbeda Hasilnya Pasti akan berbeda Menunda Next slide Pengkutbah 5 Ayat 5 Versi The Message Ketika Anda memberitahu Tuhan Bahwa Anda Akan melakukan Sesuatu Lakukanlah sekarang Tuhan Tidak Menyukai Omong kosong Yang bodoh Jadi kalau Kau sudah dapat dari Tuhan Dan Tuhan Sudah bilang Iya Kerjakan segera Soal perasaan takut Soal perasaan Gak punya duit tadi Hadapi Pasti ada solusi Jangan membatasi Tuhan Pakai pikiran kita Menunda Itu sama dengan Malas Next slide Menunda Itu malas Amsa 26 Ayat 13 Ayat Ya 13 Sampai 15 Orang yang suka Bisa menggerakkan Tidak bisa bergerak Memasukkan garpunya Kedalam kue Tapi terlalu malas Untuk Mengangkatnya Ke mulutnya Ini perumpamaan Sudah jelas Gamblang banget Orang itu Kalau disuruh Banyak banget Alasannya Alasan lah Diluar bahaya Ada harimau Diluar Itu gak ada Itu cuman Alasan yang dibuat-buat Karena dia malas Mengerjakan Setiap tugas Ada alasan itu Bisa dicari Kalau soal Alasan Saya lagi potong-potong Ini dia Anak-anak pemenang Mereka profesor S7 Alasan Gak cuma S3 Tapi tiap kali Mereka kasih alasan Saya potong Gak pakai alasan Kamu salah Ya salah Ngaku Kamu gak tepat Ya udah gak tepat Gak usah pakai alasan Kecuali saya tanya Apa alasannya Jawab Jadi Belajarlah kita itu Melakukan semuanya itu Gak usah pakai alasan Ya is ya Tidak is tidak Kerjakan dengan segenap Yang terakhir Acuh tak acuh Sefanya 2 E 12 Jadi Tenangkan dirimu Berlatih Anda adalah Sebuah bangsa Sebuah Kelompok Mahanaim Yang Tidak ingin tahu Apa yang Diinginkannya Yang diinginkan Tuhan Nyanya itu Tuhan Acuh tak acuh Lakukan Sebelum Anda Terpesona Seperti Masih kau taruh Masih kau taruh Di dalam hidup kami Ajari kami Tuhan Untuk melihat Kesempatan itu Yang datang Daripadamu Sebuah anugerah Karena kita Tidak pernah tahu Tuhan Kapan 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 tiba-tiba Kesempatan itu Kau ambil Dan berakhir Semuanya Siang hari ini Kami bertobat Jika kami Menunda Bahkan kami Cuek Acuh tak acuh Dengan apa Yang kau Perintahkan Ampuni Ampuni kami Tuhan Ajari kami Sebagai pasukan Terdasiatmu Tuhan Merespon Dengan tepat Dengan sikap hati Yang benar Dan kami Terus sepakat Denganmu Sekondisi Separa Apapun Yang ada Dalam pikiran kami Karena seringkali itu Hanya ada Dalam pikiran kami Karena kami Takut Karena kami Malas Karena kami Tidak siap Dan banyak Alasan lain Ampuni Tuhan Biar kami Menjadi pasukan Yang ready Yang bergerak Kemanapun Engkau Menginginkan Kami pergi Dan apapun Yang kau Mau Untuk kami Kerjakan Tuhan Tolongi kami Tolongi kami Tuhan Karena Sebetulnya Kecenderungan kami Ini Malas Dan tidak Tidak ingin Mengerjakan Extra mile Bahkan Memberi Yang terbaik Yang berkenan Bahkan Yang sempurna Biar ketika Kau mengingatkan Kami pada Pagi siang hari ini Kami Merespon Dengan hati Yang benar Sehingga Apapun Selanjutnya Ketika kami Berjalan Bersama Denganmu Tuhan Kami merasakan Penyertaan Perlindungan Bahkan Cintamu Kasihmu Kebaikanmu Yang mengalir Dalam hidup kami Tuhan Tolong kami Tuhan Buka Setiap Pengertian Pengertian Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Jadikan kami Berfungsi Sebagai Panggilan Tentara Sebagai Pasukan Terdasiatmu Kami Berfungsi Pada saat Engkau Membutuhkan Tuhan Sekali lagi Terima kasih Untuk setiap Kesempatan Yang terus Kau buka Dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton!